Di awal tahun 2023 ini, Lamongan masih bisa melanjutkan ekspor produk ke pasar global, ini menyusul keberhasilan pada 2022 dengan nilai ekspor tembus 107 triliun. Sementara pelepasan ekspor produk Lamongan di awal tahun ini dengan tujuan negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Turki, Malaysia dan berbagai negara Asia dan Eropa lainnya. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi di depan kantor perindustrian dan perdagangan Lamongan, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Berbagai produk ekspor tersebut secara simbolis diwakili oleh beberapa produk dari sejumlah perusahaan dan UMKM seperti keripik jagung dari UMKM, Coco Nono, produk mebel dan kayu dari TP Quality Work, produk hasil perikanan dari PT BMI, produk furnitur plastik dari PT Cahaya Bintang Palstindo, Olimpik, dan produk alas kaki dari PT Bildiet, Puma. KGS berharap, pasar global yang berhasil ditembus produsen Lamongan ini akan semakin mengungkit perekonomian sekaligus memotivasi para pelaku UMKM di Lamongan. Alhamdulillah kita hari ini bisa mengawali memberangkatkan ekspor perdana di tahun 2023. Luar biasa! Saya mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya para pimpinan perusahaan serta para pelaku UMKM, ungkap Bupati Yuhronur Effendi. Ini akan mengungkit terhadap perekonomian di Kabupaten Lamongan yang sudah ada ini akan semakin berkembang sekaligus menjadi magnet dan motivasi bagi produk-produk yang lain khususnya produk-produk UMKM untuk bisa melakukan pemasaran secara ekspor. Mudah-mudahan pada hari ini ekspor yang akan kita lakukan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi perusahaan, baik bagi masyarakat dan juga untuk keseluruhan perekonomian di Kabupaten Lamongan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini pelepasan ekspor produk Lamongan ke pasar internasional saya nyatakan untuk dibuka dan diberangkatkan.